If y'all look some moving, if y'all look some moving Quality time merupakan momen penting dalam sebuah hubungan Terlebih bagi pasangan yang sibuk bekerja dan jarang memiliki waktu bersama Seperti yang dialami oleh Nola, Bitri, dan Baldi Maka tak heran jika pasangan yang menikah pada 2004 ini Merasa jika quality time merupakan hal yang mutlak harus dimiliki oleh sepasang suami istri Tidak hanya demi menjaga keharmonisan rumah tangganya Tetapi juga demi psikologis anak-anaknya Buat mereka tuh happy gitu Aku kerja aja ya misalnya duet sama siapa gitu Misalnya duet sama temen cowok gitu Wah itu nanti anakku yang cowok Kritis misalnya kayak Mario jalan Saya Mario ngobrol gitu Mama, Mama kenapa cium-cium cowok itu Itu temen mama nyanyi gitu Misalnya kayak mama Mario gini aja gitu Kan gak boleh kayak gitu mama Nanti papa marah loh sedih loh Jadi kepala anak-anak itu pasti papa sih harus sama mama Ya nama juga anak-anak ya Nama buat mereka adalah kebutuhan Butuh mereka melihat orang tuanya selalu sama-sama Ketergantungan anak-anak terhadap kedua orang tuanya Membuat mereka semakin sulit untuk menghabiskan waktu bersama Maka wajar saja jika Nola dan Baldi Begitu menghargai waktu kebersamaan yang mereka miliki berdua Tanpa disertai anak-anak Jarang waktu buat berdua benar-benar berdua ya Misalnya kayak nonton bareng Kayak Baldi tuh yang nonton doang Nonton anak-anak aku mungkin sebenarnya gak Gak terlalu kecil ya Naura 10 tahun Bevan baru aja 9 Yang Neona 6 Mau 7 Jadi mereka tuh masih gak mau ditinggal sama orang tuanya Kadang-kadang kita mau minta Waktu kita buat berdua Untuk pacaran lah gitu ya Atau pergi ke Bali kemarin kita anniversary kan ketemu Ketemu apa namanya Tanggalan Yang pas gitu Kita kan Khabisat Khabisat Kita kan nikahnya tahun 2004 Jadi ketemu kemarin tanggal 2009 itu akhirnya gak Kayak bisa izin sama anak-anak Karena emang gak diizinin Yaudah Sedih banget Kita pergi liburan aja misalnya kemana gitu berdua Berdua gitu Tetep aja Nola gini komplain Yang kamu tuh baru landing Dan nanya anak-anak lagi ngapain Langsung no form Jadi gitu Kepala isi kepalanya juga mesti Mikir anak-anak Terus atau Pas kita berdua juga Waktunya gak dikasih sama anak-anak Memiliki 3 orang anak yang masih belia Rupanya menjadi alasan keduanya Tidak dapat pergi jauh untuk melepas Naura Bevan dan Neona Demi dapat merayakan aniversarinya Yang hanya bisa dirayakan setiap 4 tahun sekali Alhasil Nola dan Baldi pun Lebih sering harus mengesampingkan egonya Demi ketiga buah hatinya itu Kabisat tuh berarti udah tahun ketiga ya Kalau kabisat kan Karena 4 tahun sekali Jadi kita Cuma bisa ngerayainnya tuh Setiap 4 tahun Kemarin pas dapet Udah ngurus tiket Batal gara-gara anak-anak Hotelnya udah ada gitu Anak-anak nangis Gak maaf aku seneng-seneng berdua sama mama Gak ajak kan bisa Nanti kita pisah kamar deh gitu Akhirnya kita ngundurin sebulan Rame-rame pergi ya Selalu rame-rame Belum pernah loh mbak Kita dari awal nikah belum pernah bulan madu Belum ya kan Merayain anniversary berdua tuh belum Bener-bener belum udah 12 tahun 12 tahun mempertahankan rumah tangga yang harmonis Tanpa disertai berita-berita negatif Bukanlah hal yang mudah Meski tak bisa menghabiskan banyak waktu berdua Namun Nola dan Baldi selalu mencoba Memperbarui setiap jengkal rumah tangganya Dengan hal-hal yang baru 12 tahun tuh kerasa masih kayak banyak hal baru Jadi kayak hal baru Kayak kita ngerasain baru Melahirin Maura gitu Nola baru ngendong dia Ternyata dia udah janji sekarang Terus Terus kita juga Eh udah 12 tahun aja anniversary Perasaan baru nikah kemarin Jadi itu hal-hal yang Yang buat kita baru Tapi memperbarunya ya Kita banyak hal Pergi berdua Walaupun gak keluar kota Terus pergi makan Pergi nonton Itu kita lakukan terus sih PR kita masih panjang Masih banyak banget Sekarang yang terpenting buat anak-anak Kalau hubungan berdua Suami istri itu memang Sudah harus selalu disyukuri sih Ya kurang lebihnya pasangan Itu pasti Pasti ada di semua Manusia pasti ada Mereka pasangan Mau nikah dengan siapapun Pasti ada kurang dan lebihnya Tapi bagaimana kita bersyukur aja Terhadap satu sama lain Ya ikhlas ngejalanin Alhamdulillah Kita gak pernah Ada Ya jangan sampai ada Amit-amit Yang lain-lain ya Maksudnya Masalah apapun itu Ya kita menjalankan dengan baik Dengan niat baik Untuk anak-anak Untuk keluarga Untuk orang tua Tanpa To fall apart Zorro Celebi